Iqbal Parewangi resmi mengundurkan diri dari pendaftarannya sebagai bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPDRI, Dapil Sulsel. Mantan senator periode 2014-2019 itu resmi menyatakan sikap dan menyetor surat pengundurannya ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Sulsel. Ia datang bersama sejumlah pengawalnya pada hari terakhir pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada Minggu, 9 Juli 2023, pukul 23 Wita. Maju bertarung di DPR RI Dapil Sulsel I, Iqbal Parewangi mantap memilih Partai Keadilan Sejakera, PKS, sebagai partai kendaraannya di Pemilu 2024. Belajar dari pengalamannya menjadi anggota senator, Iqbal Parewangi menyadari kewenangan DPR RI jauh lebih besar dibandingkan dengan DPDRI. Meski merupakan putra kelahiran Kabupaten Wajo, Iqbal Parewangi menilai hal itu bukan menjadi persoalan. Oleh karena itu, Iqbal memandang Dapil yang meliputi kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar itu butuh kesetaraan melalui pembangunan. Salah satunya kondisi infrastruktur jalan yang belum merata. Dengan mundurnya Iqbal Parewangi, maka balon DPDRI Sulsel kini hanya tersisa 17 orang. Berkas pengunduran dirinya diterima langsung oleh Ketua KPU Sulsel, Hasbullah serta disaksikan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli. Hasbullah menyebut, pihaknya telah menerima berkasnya dan selanjutnya akan segera diproses. Pertama, Bapak saya memilih DPR, dikarenakan pertama, dukungan kuat. Yang kedua, peluangnya bagus. Dan yang ketiga, yang paling utama, kewenangan besar. Kalau secara sederhana dikuantifikasi ke dalam bahasa angka-angka, maka kurang lebih kewenangan DPD dibanding DPR itu, hitung-hitungan sederhana saya 1 banding 9. Nah, dengan kewenangan terbatas yang lalu, DPDRI, saya bisa optimal melakukan kegiatan selama satu periode, itu sampai 1374 kegiatan. 1374 kegiatan. Tetapi sekali lagi, itu kewenangan dengan satu. Kalau insya Allah, dengan kewenangan DPR yang 9 kali lipat lebih mahal, maka insya Allah, saya berhati-hati untuk melanjutkan. Dengan tentu hasil yang jauh lebih optimal. Terus memilih DAPIL 1, stas. Kita kan putra wajah, stas. Saya putra Sulawesi Selatan. Saya ulang, saya putra Sulawesi Selatan. Saya kenal baik Sulawesi Selatan sebagai orang yang pernah di sana. Oleh karena itu, saya melihat bahwa DAPIL 1, yang melibung putih enam kota dan kabupaten, itu membutuhkan atensi yang lebih besar, perjuangan yang lebih besar di Senayan, agar mendapatkan kesetaraan pembangunan dengan daerah Sulawesi Selatan lainnya. Terima kasih telah menonton!